Halo Steel Lover, Steel Blade of Destiny Kita ketemu lagi di episode kali ini untuk membahas skill selain refine dari seorang craftman ya Ini adalah cook dan garment yang bisa didapat skillnya di level-level sekitar 60an Itu udah diambil semua bisa Yang jelas saya akan gambarkan beberapa bahan ransum atau makanan yang memang dibutuhkan banyak orang Ini saya coba tunjukkan salah satunya di review sebelumnya saya coba mencari clamstone ya Clamstone ini sendiri dibutuhkan untuk pembuatan pasri ataupun memasak ikan Nah kenapa saya ada di wilayah midstream Mimir Karena di wilayah ini paling cepat mendapatkan clamstone Nah otomatis kalian juga bisa mengikuti tips yang saya informasikan Dan kalian coba sendiri saja seperti apa pembandingannya Kemudian jangan lupa juga untuk membawa biped ya Karena kadang-kadang kita terganggu oleh monster-monster di sekitar kita yang tempat collect Termasuk yang bisa kalian lihat disini Kemudian jangan lupa juga itu sampahnya yang kalian dapat jangan langsung dibuang dulu Karena ada beberapa raw material yang menggunakan skill cook itu membutuhkan sampah Kemudian setelah clamstone ini ada salt Salt itu kubilang berabe juga kita harus mondar-mandir karena gak bisa mengumpulkan langsung Banyak bahan mentahnya ini satu-satu ya Jadi saya rekomendasikan kalian party dengan temen Jadi saling panggil-panggilan aja Salam call untuk bulat-balik ke wilayah Adel dan Madeline Disini kita cari kettle, NPC kettle Nah ini NPCnya kita bisa langsung klik dan tukarkan Dari mangkuk ke garam menjadi sebuah garam Bentuknya seperti itu, bintang, sal Tapi gak hanya di Madeline ya Sebenarnya ada yang lebih mudah itu dijain Dijain itu ada sebuah tubuh Kalian bisa menggunakan warp jadi lebih mudahnya Karena langsung ada disebelahnya toko barang Sedangkan posisi NPC tubuhnya ini Untuk menukarkan menjadi sebuah garam itu Adanya di toko barang jain Nah kita lihat kan Tanda serunya itu kita klik aja Tanda tanya maksudnya Oke Itu salah satu tipsnya Kemudian balik lagi ke kuil Adel Kalian jangan langsung berangkat kemana-mana Kalian cari pohon ini nih Yang bisa ngedrop Compression banding Itu membuat liver nantinya Disini juga dia drop wheat Jadi dua bahan itu Bisa kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya Biar kalian gak bolak-balik lagi Oke Nah buat teman-teman yang baru belajar Gak usah bingung Ataupun agak Apa namanya Agak Pusing ya Mencari informasi Mengenai skill ini Kalian bisa cari banyak website Ataupun teman-teman yang lain Yang coba share Namun di episode kali ini Saya coba informasikan kembali Untuk secara dasar Dan apa sih yang paling penting Pada saat awal kita membuat Ataupun yang laku di pasaran Yang saya rasakan ini Tiga jenis bahan ini Termasuk ampora Nanti saya ajarkan Untuk pembuatannya Nah selain di tempat ini Kalian Nanti saya tunjukkan Untuk beberapa tempat Penting ya Untuk mengumpulkan bahan dasar Termasuk nanti ada Kidney bin Ataupun beberapa Batu-batuan yang memang dibutuhkan Nah ini Kita mencari Kidney bin ini Untuk membuat miso Miso ini Adalah bahan nanti Untuk Membuat Silk cup ya Kalian membutuhkannya Dan disini juga Ada drop pit Selain Kidney bin Walaupun itu ada Di momon-momon Level kecil Tapi kebilangnya rare Jadi kadang-kadang Susah nyarinya Jadi saya sarankan Kalian menggunakan skill collect aja Yang bisa diambil Dari mulai Lepas kecil Nah Kan dapat Oke Nanti Kita coba Ambil lagi Beberapa Kebutuhan Bahan baku Ini salah satunya Lignit Lignit itu Sebenarnya Sampah ya Tapi kalian akan Banyak Dibuat Sibuk Untuk mencari Sampah-sampah Tersebut Sebagai bahan Untuk memasak Dan yang jelas Saya tunjukin Untuk mencari Lignit itu Adalah di Crude Mountain Range Kenapa Karena kalian Bisa wap juga Begitu kalian Menggunakan wap Diketik Kalian udah muncul Di batu Di wilayah Lokasi Untuk mencari Lignit tersebut Oke Bahan sebagian Sudah terkumpul Kita tinggal Cari bahan Lainnya Yang lebih mudah Nah Ini dia Ini saya Ada di Rembah Trapia Rembah Trapia Ini Kita cari Di mushroom Nah Kalau beruntung Kalian bisa dapat Item rare Ini salah satu Item rare itu Adalah global Lumayan Yang bisa Mempercepat Jalan kita Ya Nambah 20 Jadi untuk Cat saya Ini Kalau pakai global Mungkin ada di Point 60 Sistem jalan Eh apa Point bergeraknya Ya Itu lumayan juga Menghemat waktu Kalau memang Belum punya kereta Oke Kita kumpulkan lagi Tapi jangan lupa Pada saat Setelah bahan terkumpul Kita juga harus Membeli Perlengkapan Memasak Perlengkapan Memasak Ini Adanya Di 5 Jadi Kalian Taruh dulu Beberapa Bahan Yang memang Gak terlalu penting Ataupun Sampah Ke bank Kemudian Kalian Ke 5 Membeli Perlengkapan Memasak Sepertinya Kayak Bol Yang memang Untuk membuat Pastri Ikan Kemudian Ada Ampel Botol Ampel Botol Belilah Secukupnya Sayangnya Kita Nggak bisa Bikin Jack Daniel Tapi Cuman bisa Bikin Ampel Ampora Itu bisa Menggunakan Ampel Botol Medium HP Dan Maximum HP Itu bisa Kemudian Plat Untuk membuat Misoto Oke Sekarang Waktunya Kita Memasak Jadi Guys Beberapa Item Ataupun Memasak Menggunakan Garmen Cook Itu Hati-hati Itu adalah Rare Bukan rare Maksudnya Tingkat Rare Itu Nggak Nggak 100% Yang Bisa Yakin 100% Itu adalah Skill Cook Nah Ini Skill Cook Ini Memang Tidak Bisa Digunakan Bahan Yang Jadi Tapi Bahan Mentah Bahan Mentah Itu Seperti Dari Compression Dendek Ataupun Batu Batuan Nah Untuk Membuat Topu Itu Tidak Mudah Memang Tidak Mudah Jadi Hati-hati Untuk Memasak Kenapa Saya Makan Nye Di Travia Itu Kalau Gagal Topu Paling Sering Saya Gagal Topu Jadi Tinggal Nyeri Material Yang Di Wilayah Situ Dari Sikot Oke Kita Bikin Cup Pastry Yeay Saya Contohkan Hanya Beberapa Piece Bukan Apa-apa Karena Memang Saya Tidak Memiliki Bahan Yang Banyak Dan Itu Butuh Waktu Untuk Ngumpulin Kemudian Selain Dari Sup Pastry Ini Ini Loh Yang Agak Sedikit Agak Berabe Ya Ini Adalah Pembuatan Dari Stimud Fancy Cup Stimud Fancy Cup Itu Kita Butuh Miso Dan Liver Nah Ini Liver Bikin Nye Skill Cook Dan Miso Membuat Nye Garnen Cook Oke Inilah Kita Bikin Dulu Miso Bahannya Itu Ada Salt Bahan Brabe Walaupun Satu Banding Satu Tapi Aduh Nyerinya Oke Yang Lain Satu Banding Dua Malah Satu Banding Tiga Tapi Untung Gampang Ya Senyarin Oke Lah Sepertinya Kita Harus Langsung Bikin Dulu Miso Nah Ini Hati-hati Jangan Sampai Gagal Sampai Sampai Baru Kita Lanjutin Untuk Pembuatan Steamed Pastinya Nah Untuk Pembuatan Raw Material Itu Jangan Pake Garment Cook Tapi Pake Skill Cook Yang Biasa Ini Kita Buat Liver Lanjut Untuk Bahan dari silk cup nah ini sampahnya tadi yang saya katakan sampahnya jangan sampai dibuang semua bawalah beberapa slot oke ini ya liver ini ada juga sih di momon yaitu rabbit tapi dropnya agak susah rare juga dropnya jadi lebih baik menggunakan skill collect oke kita udah bikin tadi sup sekarang kita bikin stymet nya itu loh bahannya tuh misal sama liver dan lignet mantap jadi ya walaupun cuma 3 biji saya pernah bikin langsung 50 biji gagal bro hati-hati jadinya ya kalian kali aja bisa bervariasi ataupun kreatif bisa jadi punya nomor hoki juga misalkan 33 ya saya sering diangkat 33 berhasil nah kalau yang susah cari PA ya pehasilnya ambilin aja pungutin dari monster kecil itu tuh sebelahnya setia ya kita bikin pakai skill cook jadilah PA Oke kita udah bikin dua menu nih kemudian kita tinggal bikin si gold cup ya uh jangan salah gold cup itu susah loh makanya saya sering aneh gitu saya ingin pertanyaan nanti ke GM itu 90% tingkat keberhasilan atau 90% tingkat kegagalan karena seringnya gagal kalian coba sendiri deh pasti kalian agak jengkel tapi enggak masalah namanya permainan ya udah enggak aneh masalah gagal dan berhasil nah ini ada egg egg enggak usah bingung kalian enggak usah pergi ke NPC kalau diam di trafia makanya saya lebih senang kalau masak udah jadi trafia nggak bergerak nah ini kita bikin egg dari si pia antar celius juga sampahnya pia bisa kalau enggak pakai log juga tuh yang dari si kotak log itu bisa jadi telur juga udah pasti berhasil lagi kayak seperti nempa kalau menggunakan cook itu kayak nempa kristal berhasilnya 100% tapi kalau Garment cook itu jangan-jangan bukan nempa diamon tapi pink diamon nah kan bukan 90% berhasil kayaknya 90% gagal itu mungkin harus direpisi ya Oke kita coba lagi mungkin dengan apa namanya bahan yang nggak terlalu banyak ya Hai sedikit aja bete juga gagal nyari bahannya agak berabe kita coba yang jelas ini sampah kalian bisa set kreasiin sendiri nanti kalau udah tahu ataupun memang sudah mengerti paham berikanlah komentar biar temen-temen yang lain baca dan mengetahuinya Oke kita bikin lagi keluar barusan gagal waduh kacau ya tiga lah kayaknya ini angka tiga adalah angka hoki saya nah kan berhasil gokap pastri kita bikin tiga jenis sudah nah gokap pastri ini ada apa bahan evo juga itu untuk level enam ya revolusi yang keenam itu pakai gokap pastri Oke udah semua Oh ada satu lagi tuh empel belum kita coba praktekin Nah kita praktekin di sini tiga lagi lah tupit dan jantung golem ya Heart of golem itu bisa didapati dari sirop monster agak tinggi ya biar cepet Oke tiga aja ini kelebihannya dia itu ampel itu dia enggak ada delay jadi untuk yang seneng GWH itu sangat penting dia harus punya lah satu slot oke udah tinggal kita bikin beberapa bahan untuk mengingatkan ini misal juga nah kan bener angka tiga angka hoki saya waduh cukup ya mungkin secara basic kalian nanti untuk lanjutannya saya coba nanti diinformasikan ulang kalau ada hal-hal baru ataupun tips yang memang sangat bermanfaat dan mempermudah permainan temen-temen ini dia resultnya hasilnya selama kita hunting dan nyari bahan untuk kita dapat telur dapat juga global bahasa sejak karir ya kemudian ada beberapa masakan yang kita buat fashion Ampora gold card pastri kemudian kapsuk dan steven fancy card untuk miso ini adalah bahan pendukung membuatnya sirkau Oke anyway kita akan ngebahas lagi di episode kedepan mungkin saya akan coba untuk kepolisikan beberapa kak beberapa bayi ini saya ada lima biji bayi semoga jadi rare ya Hai kemudian ada revyne C16 nih revyne C16 saya masih penasaran saya dapat beropan terus ini gimana ya ya paling untuk senjata di level job 2 level 200an itu adalah senjata kedua dari semua cat level 203 lah ya nah ini di plus 9 nantinya akan menambah critical 10 poin nah ini senjata kesayangannya saya ini memiliki critical rate nya 10 jadi kalau ditambah itu dengan bawaan basic nya dia jadi bisa sampai 35 maaf critical itu sangat dahsyat sekali ya tapi harus kalian tahu ini ada saya mau nempah yang XG plus 9 sampai saya mengurungkan niat ini lo yang menjadikan bahan pertimbangan ya Coba kita cek nah ini C16 nya Hai Nah lihat XG plus 9 akan ditambah critical adalah harus mewakankan V564 juta ampun deh mendingan enggak oke thank you untuk player yang udah ngedukung see you bye bye